Intro 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 Hey guys, we're Sam's Corner I'm Stephanie I'm Audrick I'm Melissa Jadi, hari ini kita bakal bahas tentang FLA. FLA itu apa sih guys? FLA, it's from Faculty of Liberal Arts. Dan setahu gue itu, it's basically about general education courses. That teaches you about budaya Indonesia, sistem pemerintah Indonesia, sama agama. So, I guess, it's more towards... Like a lot of the things that you don't know, kita kan ada banyak jurusan kan? So, it's more of like the general knowledge things. Like, yang biasanya nggak bisa... Nggak diajarin di kelas-kelas musik, in our case. So, um... Talking about FLA, Could you guys kayak... Kasih lah, kasih contoh, misalnya What type of FLA classes? Did we as music students take supaya... Nah, ini... Yang mahasiswa baru atau yang mahasiswa yang mau enter UPH... Yang anak musik... Mereka bakal tahu... Oh, ini bakal ambil kelas ini, kelas ini, kelas ini... Coba, Mel. Yang pasti bakal ngambil itu bahasa Indonesia sama Lubika Trapan. Karena... Materi... Dua materi itu tuh bakal berguna banget buat nanti kalian nulis skripsi, gitu. Terus... Paling sama bahasa Inggris... Karena... Kan... Our campus... International, gitu. Steph, Steph? Oke. Kalo... Selanjutnya tuh pasti ada WDK... Terus juga ada... IPA... Sama PKN Pancasila. Tuh. Itu aja sih. Aku mau tambah... I think... Yang... Agama itu... Kalian tuh bakal dipisah. Because they ask, kan? Kayak mereka awal tahun kayak tanya... Oke, kamu itu agamanya apa? So, for Catholics and Christians itu... Kalian bakal take yang classes about Christianity and theology. Whereas... People from other religions will take ethics. And... Sebenernya... Jujur aku gak tau mereka... What do they take in ethics classes. Tapi... Uh... For us yang ambil... Christian worldview itu... Ya... It's basically about... Theology and kayak... How to... Understand... The messages of the Bible... Uh... In a more advanced way... Instead of just reading it passively, gitu. Okay. So... Talking about FLA classes... Let's talk about... Our two favorites... And one least favorite. Yeah? Jadi... For me too... My two favorites is... My first obviously is gonna be English... Taking English as... Uh... My... One of my FLA classes was basically the best thing. Soalnya gue kan... Orangnya WNA kan? Jadi English for me too is very easy. So I got a good grade in that class. Yang kedua itu... Bahasa Indonesia. Kenapa? Gara-gara... Gua kan sebagai WNA itu bahasa Indonesia gua beda dengan... Uh... Orang-orang... Or mahasiswa or my friends yang WNI. So my bahasa Indonesian professor was very chill. Uh... Dia tuh kayak... Pas selalu ngajar di kelas tuh kayak... Apa... Make an effort gitu. Kamu ngerti gak ini maksudnya apa? Supaya... Dia sebenernya yang membantu gua... Lebih kayak... Formal dikit sih. Kalau misalnya kayak... Belajar... Uh... Ngomong bahasa formal lebih... Dikit lah. Walaupun sekarang masih kurang. Tapi it's a lot better. Dan kayak dulu. Nah untuk... Kelas yang gua paling... Tidak suka sih. Yang kurang suka itu... Uh... Pancasila. Soalnya... Dosen-dosen yang ngajar kayak gitu. Usually mereka itu ngajarnya pakai bahasa Indonesia. Nah... Sedangkan kan... Gua itu... Kurang paham kalau formal gitu. Apalagi kalau bahasa-bahasa yang terlalu deep gitu. Gua kayak... Kadang-kadang kayak... Bingung. Ini kata-katanya maksudnya apa ya? Apalagi kalau dikasih tugas gitu. Suruh presentasi di depan kelas ya. Kayak... Gua itu biasanya deg-degan. Soalnya gua harusnya bikin script kan. Biasanya gua bikin script supaya... Kata-kata gua... Formal dan... Apa... Tidak... Formal and appropriate... On the presentation gitu. Kalau Mel gimana? Kalau berdasarkan pengalamanku... Aku yang paling suka... Itu... Pertama... Sancasila. Karena... Gak tau mungkin ketepatan... Dapet dosen yang enak juga. Jadi meskipun materinya kayak... Agak berat... Tapi... Pas kayak... Dikasih tes... Itu tuh... Jadi lebih gampang gitu loh. Karena dia modelnya... Bukannya kayak disuruh jelasin... Bla 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 bla... Gitu. Tapi kita... Jadi ditanya... Pancasila ada berapa? Gitu. Terus dia kasihin option. Gitu. Terus sama benar apa salah. Gitu sih. Terus... Selain Pancasila... Paling... Bahasa Inggris. Karena... Kayak ya... Apa sih yang gak... Gak ngerti Inggris gitu loh. Kan... Inggrisnya... Soalnya kita ngambil bahasa Inggrisnya juga general kan. Bukan yang advance juga gitu. Jadi... Menurutku sih... Masih oke gitu. Kalau yang kurang... Aku... Logika terapan. Karena... Mungkin gara-gara dosennya... Apa gimana ya. Jadi kayak waktu itu disuruh... Sebelum... UTS. Jadi kayak... Ini tuh wajib gitu. Kamu bisa UTS tuh kalau udah... Ngerangkum materi... Dari materi awal sampai dia UTS. Kalau misalnya UAS ya dari materi awal sampai UAS. Jadi kayak ribet gitu loh. Jatuhnya. Paling kayak gitu aja. Step-step gimana? Thank you Mel Mel. Jadi... Mata kuliah yang aku paling suka... FLA itu... Pancasila sama kayak Marisa. Soalnya dosennya juga enak. Kasih quiz-quiznya juga... Gak susah gitu ya. Gak perlu kita ngafal sampai... Gitu. Nah... Kalau misalnya... Satu lagi aku suka itu IPA. Nah pas IPA tuh... Ada... Kayak kerja kelompok gitu... Kesekolahan. Sekolahan. Nah terus sekolahan tuh... Kita selalu nanem taneman. Ngajarin orang tentang... Nanem taneman. Hidup sehat. Gitu-gitu. Nah yang paling aku gak suka itu... Logika terapan juga. Soalnya... Pas... Itu aku juga ngerti mungkin karena dosanya juga. Gak... Pas UAS tuh bener-bener... Pertanyaannya tuh... Afalan semua dan... Teori-teori semua gitu loh. Kayak... Kita... Aku udah hafalin kita... Kan ya biasa lah kita hafalin pasti... Bukan yang hafal mati gitu kan. Pasti hafalin sebisa kita aja gitu. Dan jawab... Ini pertanyaan teori semua terus... Akhirnya aku dapet paling jelek. Itu pertama kali aku dapet 40... Selama kuliah ya. Nah jadi ya... Begitu deh. Jadi kayak... Basically... Tiap mata kuliah ya pasti ada yang... Enggak enak lah ya. Iya. Tapi gimana sih kalian... Biar... Bisa... Lulus di kelas itu gitu loh. Tipsnya kalian gimana menurut kalian? I think... Harus... Nah yang penting di kelas-kelas F lah itu... Apalagi kalau misalnya ada... Ada tugas yang dikasih... Atau... Ada... Apa namanya... Kerja kelompok yang dikasih itu... Bener-bener... Kalian tuh harus kayak... Perhatiin dia... Maunya apa. Ya... Ada beberapa kasus... Where... Kadang-kadang... Instruksinya... Gak jelas... And it's happened before... I think everyone... In my class... Kan kita kan ada satu kelas FLA... Yang kita... Semua bingung banget... Pas dikasih tugas kelompok kan. Jadi... Kita itu kayak... Bener-bener hajar... Itunya dosennya... Pak... Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Kayak... It's better for you to know... Kayak... Oh... Ini dosennya mau kayak gini... Supaya... Nanti... Lo kerjanya... Sesuai ekspektasi dia... Atau sesuai format yang dia mau... Soalnya... Kalau nggak... Wah... Bye-bye sih nilai... Kayak... Paling kayak... Nilainya... Kalau nggak... 60-an... Atau kayak... 65 gitu... So... Kayak... Literally following the instructions... Of kayak... What... The task is... Is... What's important... Ah... Sama... Biasanya tuh... Kalau anak musik ya... Kalau anak musik FLA itu... Pasti disuruh bikin musik video... Antara suruh bikin musik video... Bikin lagu... Or kayak... Dari... Nah... Kan we have religious class... Class about religion, right? Christian worldview... Bikin lagu dari... Bible verse gitu... Jadi... Make sure kalian tuh... Dengan... Kelompok yang kalian tuh... Tahu kalian bisa kerja optimal... Jangan kayak asal kayak bikin kelompok... Cuman kayak gara-gara... Oh... Kayaknya... Enak sama gini deh... Kayaknya... Work with people... Who you know... Will be a good... Ah... You know... Work partner... Soalnya... Ya... Walau pun... Apa namanya... Walau pun... Task nya... Seems simple... Sabenara itu... Usually itu... Finals lo... Ito... Biasanya uwas sih... Nilay uwas... Yang disuruh bikin musik video... Atau lagu... So... Ya... Make sure you're with the right people... Who... To work with in group works like that... Apalagi if you're a music kid... Kalau... Kalau misalnya aku... Menurut aku... Supaya kita bisa... Survive ke FLA itu... Nyatet sih... Kalau misalnya... Dosennya tuh... Jelasin... Kalau sebisa mungkin... Aku tau lah... Kita males lah nyatet-nyatet... Atau nggak seenggaknya nyatet di HP... Atau di iPad... Ya... Yang penting nyatet... Atau nggak ngerekam aja dosennya ngomong apa gitu... Karena kalau misalnya... Kita nggak nyatet atau apa... Kadang tuh kita suka lupa kan... Nanti... Soalnya sering... FLA tuh rata-rata... UTS sama UAC tuh pasti teori gitu loh... Yang... Apa yang dia jelasin gitu... Kalau misalnya nggak ada catetan ya... Bye-bye udah... Catet guys... Cumpah... Catetan itu is the key to everything... Kadang-kadang... Dosen FLA tuh bisa baik... Kayak bisa kasih open box... Pernah kan... Kayak UTS kayaknya... Satu kali open box... Jadi... Kalau lu ada catatan enak dong... Kayak tinggal... Ya... Pertanyaannya bukan kayak... Apa... Bukan kayak apa yang lu catat... Tapi... Yang lu catat bisa bantu banget... Untuk menjawab itu kan... Apa namanya... The question gitu... Dengan... Will really get you a good grade... Nah kalau Mel... Tips... Kalau aku... Catet sudah pasti... Sama... Kerjain... Tugas... Jadi kayak... Nggak lupa kerja tugas gitu loh... Dan... Kalau misalnya di offline... Di offline... Yang pasti tuh... Kalian nggak boleh telat... Kalau misalnya telat... Diitung absent bro... Ya... Nah itu juga... Actually in all of the classes... Sebenernya... Harus kayak... Really really be... On time... Paling... The latest is 15 minutes... After the set time gitu... Misalnya kelasnya 9.15... Paling telat itu... 9.30... Ya kan... 9.30 lewat aja... Udah telat... Dan pasti... Udah absent... Udah absent... Dan absent biasanya tuh... Cuman bisa dua... Soalnya... SKS itu... Biasanya... FLA itu dua... Unless it's the... Theology class... Which is... For SKS... Begitu... Alright... So... I think now... We have some questions... Ya Steph... I think... Alright... So from the poll... I think we have some questions... So about Steph... Jadi... Ada pertanyaan pertama nih... FLA tuh penting gak sih? Nah kita simpen dulu ya... Aku baca pertanyaan dulu... FLA itu penting gak sih? Nah... Yang kedua itu... Emang... Di UPH itu cuma belajar agama Kristen doang ya? Hmm... Nah... Yang ketiga... Kenapa sih... Di UPH... Agak... WDK tuh bisa sampai 4 semester? Hmm... Coba... Siapa yang mau coba? Coba... Ayo... Oke... Siapa? Sangat senang banget ya guys... Hehehe... Hmm... Hmm... Yaudah... Coba... Ehm... Ini deh Mel... Jawab dulu yang pertama... Terus yang kedua... Terus nanti... Nyusul lah... Yang kedua... Yang pertanyaan kedua... Stephanie yang jawab... Yang ketiga... Pertanyaan ketiga... Gue yang... Jawab pertama... Terus nanti kalau misalnya kalian ada tambahan gitu... Tambah aja gitu... Ada opini yang beda... Langsung aja... Terus yang pertama tuh yang FLA... Penting apa enggak ya? Ya... Nah... Menurutku sih... Penting... Karena FLA itu salah satu syarat kelulusan... Buat... Kalian ambil gelar... Terus... Selain itu... Kayak yang aku udah sebutin tadi... Kayak... Beberapa mata kuliah itu berguna gitu loh... Buat... Penulisan skripsi... Jadi... Enggak semata-mata buat... Cuma syarat kelulusan... Tapi... Itu... Bisa... Membantu kamu... Buat... Nulis skripsi gitu... Sama... Paling kayak... Kalau generalnya... Kayak... Kan kita... Tinggal di Indo gitu kan... Jadi... Kita harus... Setidaknya tahu gitu loh... Seperti... PKN... Pasasila... Gitu... Tidak terlalu penting... Tidak terlalu penting... Tentu saja... Ada yang penting sih... Misalnya... Logika tarapan... Itu... I think for me... It's penting... Tapi... Gimana ya... For me... Pengantar ilmu alam... Walaupun... Sebenarnya sih... It's a good... It's a good class... Tapi... For me... Kayak... I just felt like... It's... I could've taken another class... Yang... Di musik... Di musik ya... I could've taken another music class... Music elective itu... Supaya... Gua bisa lebih explore gitu... Soalnya di musik guys... Di musik tuh... Banyak... Banyak... Apa namanya... Banyak kelas pilihan... Jujur ada banyak kelas pilihan... Sama ada banyak kelas ensemble... Jadi... Sebenarnya... Bisa explore juga sih... Kalau kalian mau... Nah... Susahnya itu... As you grow... As you kind of go into your later years... Tahun kedua... Tahun ketiga itu... Biasanya udah sibuk banget... Sama TA... Praktik... Magang... Nah... Sebenarnya... FLA itu diambilnya... Pas... Tahun pertama sama kedua... Nah... For me ya... Kalau misalnya ada beberapa... FLA yang dihilangin... Supaya gua bisa lebih explore... Different types of music... Misalnya... Different types of ensemble... Different types of music classes... Aku... Malah lebih mending kayak gitu... Soalnya... I'd be able to explore... More of kayak... You know... Different types of things... Music can offer... For me ya... Personally kayak gitu lagi sih... Kalau Stephanie? Ya aku setuju sih... Kayak gitu... Soalnya banyak... Kayak... Bukannya... Menganggap gak penting atau apa ya... Misalnya kayak... Pengantar ilmu alam... Itu sebenernya basically... Kita udah pernah dapet... Kayak di SMA gitu... Kalau bahasa Indonesia... Bahasa Inggris sih... Itu pasti... Harus lah ya... Sama logika terapan gitu-gitu... Sama paling... Ada yang berlat juga... Yang misalnya kayak... WDK itu... Sampai 4 semester... Terus... 4 SKS... Satu semesternya... Kita juga ngambil SKS... Banyak banget... Kan bisa... Dipersingkat atau apa gitu... Biar kita bisa... Ambil... Di... Major kita... Lebih... Banyak lagi gitu... Ya... True... Very very true... Alright... So... For the second question... Apa Stephanie? Pertanyaan nomor dua... Emang di UPH tuh... Cuman WDK doang... Apa... Luawasan dunia Kristen doang... Gak ada agama lain... Nah... Kalo misalnya tau aku... Kita ada WDK sama... Wawasan dunia... Ya... Kalo gak tau namanya... Jadi... Kalo misalnya yang bukan Kristen... Atau Katolik... Masuk ke... Yang dunia itu... Nanti misalnya diajarin... Aku pernah nanya-nanya sih... Cuman karena nanti... Disana tuh diajarin kayak... Semua agama gitu... General... Bikin itu... Ya... I think... Yang di sini... Di Sam's Corner 2... No one really took... The bad classes... Cause all of us... Are either Christian... Or... Catholic... So... Um... But I heard that... Whatever they learn... In... The other classes... Ito... Sangat mumanto juga... Or... It really really... Increases your perspective... Towards... Life... Actually... Nah... Sebenernya itu... For me ya... Mau lanjut ke... Question ketiga... Sorry Mel ya... Aku mau lanjut... Bentar ke... Question ketiga kan... Question ketiga kan... Itu kenapa harus... Empat semester... Untuk... Bawasan dunia Kristen... Nah... Theology itu... For me... I feel like... It shouldn't be that long... Or at least... SKSnya shouldn't be that much... Uh... Kayak... I know... I know... I know... We're in a Christian... Tapi kayak... Aku... I would really appreciate... If I had a class yang... Menunjukkan... Kepada gue... Oh... Ada... Beda agama loh... Terus mereka pola pikirnya kayak gini... Soalnya kan... Di dunia nyata kayak gini kan... Gak mungkin... Kita cuma ketemu sama orang-orang Kristen doang kan... Pasti ada... Banyak... Banyak banget... Orang-orang yang punya... Agama berbeda... Punya etik berbeda... Punya kultur yang beda... Nah... For me... Itu yang kurang... Sebagai kayak... Cuman ambil... Christian worldview... Because I'm... I only am familiar with... Christian worldview... And... Uh... So I don't know... How to respect... Other religions... I don't know how to... Or I don't completely understand... The other religions... Because... Ya walaupun mereka beda agama... Doesn't mean they're... Devils kan... Mereka still manusia gitu... And you... And... And where you work kan... Misalnya kalo di musik kan... Mikil lah kayak gitu... Lu ada satu bandmate... Yang engga... Satu agama sama lu... Masa lu... Kaya... Katakatain... Suman gara-gara kayak gitu kan... So it's... I really... Hope that kayak... Maybe someday kayak... For Christian students... They'll also be offered kayak... To take some classes... Yang... Membantu mereka... To help their... Uh... Worldview... About religion... So that they... Will learn how to respect... Other people's... Uh... Religion and beliefs gitu... Alright Mel... Lanjut... Aku lanjut yang ke... Pertanyaan tiga kali ya... Jadi... WDK... Empat semester... Menurutku... Cukup berat sih... Apalagi WDK... Satu semesternya... Empat SKS... Sekali... Kalian... Dapet... Grade-nya jelek... Itu bakal... Nurunin GPA kalian sih... Dan... Naikin GPA kan... Susah banget kan... Jadi... Itu permasalahannya gitu loh... Buatku... Dan... Ehm... Aku setuju sama yang Steph bilang tadi... Kayak... Seharusnya... Kita gak... Gak perlu sebanyak itu deh... Paling cukup dua semester... I think... Karena... Kita as a music student gitu loh... Bukannya kayak... Lebih mendalami... Pelajaran agama gitu... Tapi ya... Oke lah... Ya... Ada positifnya juga lah ya... Belajar WDK... Misalnya kayak... Kita jadi tau banyak... Ehm... Jenis-jenis... Kristen... Di dunia ini... Kan kita belajar kayak... Apa itu... Ehm... Apa itu... Jawabah sebutnya... Ya... Gitu gitu... Semuanya kita belajar... Ehm... Jujur itu... Pas itu... Pas lagi ngomong itu... Gue malah lebih tertarik... Yang apa... Lagi ngebahas... Pemerintah... Yang different types... Pemerintah... Pemerintah... Apa... Presbyterian... Ya... Roman Catholicism... Calvinist... 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 So... So... Sebenarnya... There are interesting things... To learn... In... Your... Christian worldview classes... And you will be learning some things... But yeah... Uh... Hopefully... I just wanted it to be more compressed... Kaya... Into maybe 2 or 3... I think 4... So... Imagine... Taking 4 classes... So 4 semesters... And each of that... Like counts as 4 SKS... I feel like that's a bit... Just... Too much... Uh... Personally... Uh... Maybe it's also cause like... You know... Sa bagay anak musik itu... Gimana ya... Hidup itu... Sebagai anak musik... I'm not saying... We're busier than everybody... Cuman kayak... Emang busier sih... Soalnya... Ada yang ngajar... Nah... Lah... Harus latihan major... Latihan major itu... Bisa berapa jam... Empat jam gitu... Udah makan waktu... Nah... But if your class is 4 SKS... Tugasnya yang dikasih... Sebenarnya... Harusnya equivalent to 4 SKS juga... Which is just more time... Like more work for you... So... I don't know... Personally... I just hope that... They review... The whole FLA system... To make it a bit more... Uh... Concise... And... Um... Supaya anak-anaknya juga... I feel like... Nah... Jujur ya... I feel like a lot of kayak... Anak-anak UPH itu... Udah melihat... Subject-subject... Or kelas-kelas FLA... Sebagai gak penting... Like... Automatically... Kalo mereka mikir... Oh ini cuma kelas FLA... Gampang... Gitu... Gara-gara... The way the classes are given... The way the classes are structured... It makes them feel like that... Kayak cuman... Oh cuman... Nugas kayak gini... Cuman lugas kayak gini... Oh ini kelasnya cuman kayak gini ya... Jadi kayak... Gak ada... Attractive factor... For FLA classes... So... Hopefully... They decide to... Review... And maybe revamp... The FLA... Uh... You know... The FLA system... Supaya... Nanti mungkin... Dapat... Apa namanya... To be more attractive lah... To students... To college students... So yeah... Uh... Any last... Remarks guys... About FLA... I guess you have microphones... Use the microphone... No? Alright... So... Well... I mean... That's all that we have to say... For FLA... Thank you so much... For tuning in... For episode 3... Uh... Next week... We will have another special guest... So... Uh... If you wanna hear more about... Our special guest... Come tune in next week... And... Yeah... We hope you enjoyed... Our small talk about FLA... Bye guys... Bye bye... Bye bye... Thank you... Bye... 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 Bye...